Kebugaran jasmani aksi nyata Kondisi kebugaran jasmani berdasarkan hasil tes TKJU. Tes TKJU merupakan tes yang digunakan untuk mengetahui daya tahan otot kardius vaskular seseorang. Tes TKJU dilakukan dengan menaiki kursi dalam waktu 1 menit atau 60 detik. Kita harus menghitung banyaknya jumlah kelompatan dalam 1 menit tersebut. Tes ini memberikan indikasi awal tentang tingkat kebugaran kardius vaskular Anda dan dapat membantu dalam memotri perubahan seiring waktu. Namun, penting untuk diingat bahwa tes kebugaran ini hanya memberikan gambaran umum dan tidak mencangkup seluruh aspek kebugaran fisik. Sebaiknya, konsultasi dengan profesional kesehatan atau pelatih kebugaran kesehatan jasmani. Hasil dari kebugaran jasmani saya yaitu 10 drenyet tadi dikali 10 yaitu sama dengan 100. Untuk hasil dari drenyet tadi dan kemudian untuk hasil dari hard part test yaitu 5 langkah kali 10 sama dengan 150. Kebugaran jasmani dapat dilakukan berbagai hal. Kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari dengan ringan dan mudah tanpa merasakan lelah. Untuk mencapai kebugaran jasmani yang baik, dapat dilakukan seperti beri olahraga secara rutin, mengonsumsi makanan dan minuman sehat, memperhatikan asupan kalori, istirahat yang cukup, dan tetap termotivasi dan berpikir positif. Pentingnya kebugaran jasmani dan kesehatan seorang pendidik dapat menjaga daya tahan tubuh agar tidak mudah terserang penyakit. Selain itu juga, dapat menjaga kaksimang berat badan yang ideal sehingga mencegah dari adanya obesitas. Lalu, latihan kecepatan lari dapat membuat kekuatan kaki kita menjadi kuat dan terlindungi dari osteoporosis. Dapat menurunkan tekanan darah tinggi. Lalu, juga dapat meningkatkan energi dan kualitas hormon, sehingga kita tidak terserang penyakit. Bentuk latihan 6 komponen kebugaran jasmani melibuti daya tahan, kekuatan otot, kecepatan, keseimbangan, kelincahan, dan kelenturan, di mana pada komponen daya tahan dapat dilakukan dengan melalui gerakan angkat kaki. Lalu, untuk komponen kebugaran kekuatan otot dapat dilakukan dengan melakukan latihan gerakan sekejam. Untuk komponen kebugaran kecepatan dapat dilakukan dengan melakukan latihan lari. Untuk komponen keseimbangan dapat dilakukan dengan melakukan sit-up. Untuk komponen kelincahan dapat dilakukan dengan naik turun tangga. Lalu, untuk komponen kelenturan dapat dilakukan dengan kelenturan otot bahu dan pinggang. Sekian pemampuran dari saya. Terima kasih.